oke sobat survivor dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya asian survivor dan bersama mas bejo mas bejo woy kok beto kalau ular sebesar ini gimana mas kalau ini udah gak ada kayaknya yang sampai sebesar ini ya mas ya kalau woleng belum pernah gak ada ya kalau ular woleng sebesar ini gak ada ya mas petro nah ini namanya kelanceng mas petro kalau sudah sore gini dia udah tenang dia sudah ada telurnya dalam tuh sudah agak tenang dia kalau sore sebenarnya karena sudah pada berkumpul kita doakan mas petro kini bisa sukses juga youtube nya apa namanya youtube nya mas petro kaltara petro kaltara nanti kita akan sertakan linknya mas petro ini kan ada lahan transmigrasi gitu kan ya kemarin dapet lahan transmigrasi lokal gitu ya terus kok gak ditinggali itu boleh cerita sedikit kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas petro dari mana mas petro dari magetan dari magetan jadi mas petro jalan-jalan ke kebun kita nih ya ini adalah kebunnya asian survivor yang dikelola oleh warga trans yang ada disini dan sudah menanam apa ini kangkung ya oke jadi mas kita kali ini gak ditemani sama mas bejo karena mas bejo lagi sedang ada acara pulang ke rumahnya di dimana tadi di kelubir ya nah kita ditemani sama mas petro sing apa nih kalau masih elek dewe oh ini sudah jadi saudara kita warga trans yang kita minta untuk atau kita ajak untuk berkebun disini ini sudah menanam kacang tanah ini ya ini kayaknya api ya kalau kacang tanah sini ya mas bro ya api ya mas gembur tanahnya dan juga sudah ada kangkung disini sobat survivor ada bayam cuman memang butuh pupuk ini mungkin dalam waktu dekat juga akan kita support juga baik sobat survivor nah ini sudah selesai hujan tanahnya sudah kalau kemarin ini gersang bro karena gak hujan ini karena sudah hujan jadi tanahnya kelihatan kembali gembur sobat survivor bersama mas petruk disini kita akan ngajak ngobrol-ngobrol mungkin anda yang belum tahu petruk itu apa petruk itu adalah salah satu tokoh di pewayangan ya mas bro ya iya pewayangan ada punakawan gitu ya iya punakawan itu artinya apa sih bro punakawan itu 4 4 atau 5 4 sekawan 4 sekawan 4 sekawan petruk bagong semal sama di Magetan ya mas petruknya iya nama youtubenya apa mas petruk kaltara petruk kaltara kenapa namanya petruk kaltara mas memang panggilannya petruk kan kayaknya panjendengan sebelah sini kali ya biar kelihatan pemandangannya kesana kali ya iya iya nah ini biar kelihatan kebunnya asian survivor kebunnya warga yang kita ajak kebun disini warga SP2 iya warga SP2 katanya di lahannya disana kan sering basah itu harus ditanggul sementara dananya untuk nanggul gak ada gitu ya jadi kita ajak udah lah kalau gitu kebun dekat-dekat dekat-dekat anu aja dekat-dekat kota aja jadi jualnya juga gak susah gitu kan mas bro ya itu aja sudah ada kangkungnya itu nanti kita bisa borong itu jadi jualnya juga gak susah kan iya kita bantu jualkan nanti cuma memang yang disini yang sangat kita butuhkan itu pupuk sih terutama kotoran ayam jadi agak susah apalagi kalau warga disini mengandalkannya itu pupuk kotoran ayam gitu mas bro jadi boleh cerita sedikit sebenarnya mas petruk ini sudah kita ketemu beberapa bulan yang lalu ya iya di sepunggur kemarin di sepunggur waktu itu mas petruk belum ada kumisnya waktu itu iya sudah ada oh sudah ada jadi mas petruk ini profesinya apa nih mas boleh dicerita ke sobat survivor jualan es krim keliling jualan es krim keliling terus ada sampingannya juga gak kadang-kadang kalau pagi kerjaan itu bersih-bersih itu di KPP itu di KPP jadi maksudnya bersih-bersih gimana iya bersih-bersih di jalan potong rumput oh gitu ada yang pengakutan sambahan itu gajinya harian atau bulanan gajinya gaji honor daerah atau gimana honor kabupaten ya oh gitu jadi pada saat sudah selesai bersih-bersih baru lanjut dagang es krim iya jadi kalau pas musim hujan kayak gini berarti pendapatan dari jualan es krim gak ada dong ya gak ada ya hari ini gak jualan sudah berapa hari gak jualan dua hari gak jualan hari apa aja tuh hari kemarin kemarin sama hari ini dalam sebulan ini berarti banyak bolong ya dong gak jualan sebulan ini paling baru berapa hari belum ada satu minggu jualan gak ada satu minggu belum satu minggu jualan ya kenapa itu mas bro karena hujan terus ya gak enak badan juga kan lagi demam kemarin tapi sudah sehat ya sudah sehat Alhamdulillah baik mas bro ini kan mas petro ini kan ada lahan transmigrasi gitu kan iya kemarin dapat lahan transmigrasi lokal gitu ya lokal ya terus kok gak ditinggali itu boleh cerita sedikit kenapa ya karena lokasinya belum memungkinkan untuk ditanam semuanya oh basah itu ya basah ya basahnya tinggi kalau pasang-pasang besar itu ada satu leher ini mungkin di lahan satu leher kalau pasang besar sampai teras sampai kaki lima itu kaki lima rumah itu kerendam juga kerendam wala berarti susah ya mas bro ya susah sempat tanam tanam pisang aja gak hidup tanam pisang juga gak hidup ya mas selapa selapa juga gak hidup wala jadi kemudian mas berpikir ya udah sempat ditinggali beberapa hari sempat tinggal cuman berapa numpang di rumah orang oh disana kemarin iya belum ditanggalkan tinggali langsung belum belum pernah rumah kenapa kemarin sudah langsung banjir kah waktu itu atau gimana memang tempatnya kan pas cekungan iya pas cekungan oh jadi memang rendah gitu rendah AMD mas petruk dari magetan dari desa masa si desa sayutan sawitan sayutan sayutan Oh berarti bareng sama Pak siapa ya kemarin ya enggak dari Kecamatan Parang itu ya orangnya Oh berarti sama Pak Jumiran itu ya dari Kecamatan Parang juga Jumiran SP10 sama Pak Gunari Pak Gunari SP10 juga tinggal di SP5 satu lokasi kalau sama Pak Pak Gunari satu desa Oh masih saudara itu saudara si keluarga ya keluarga Oke belum ada rencana kedepan untuk lahan transmigrasinya mau dibuat apa gitu rencananya buat kolam mungkin mas kolam besar sekalian tambak sekalian ya kalau sudah ada rezeki ada dana ya dan itu enggak main-main kemarinnya pasti harus besar kan enggak mungkin pakai manual itu harus pakai eskavator ya kalau kompaknya sebenarnya hanya beberapa-berapa orang ya beberapa rumah mungkin agak-agak ringan agak mending apalagi kalau pesada esa yang masuk itu ya yang ukuran besar gitu ya ya kemarin kalau saya perhatikan untuk lahannya yang disitu memang basah semua ya basah semua memang jadi Mas Petruk disini sudah Rabi atau gimana Mas sudah sudah ya Arabi sudah sudah ya jadi nggak jomblo lagi ya dapat-dapat dapat bojo kemarin di Jawa atau carinya di Kalimantan carinya di mana di Jawa ya baru Robok sini terang Jawa Tengah itu ujiannya kerasan tinggal di Kalimantan Alhamdulillah kerasan-kerasan sambil kerja juga atau enggak jualan online Oh jualan online iya 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 oke Mas Petruk nggak tertarik untuk kebun juga mungkin pinjam pakai lahan untuk sementara gitu enggak ya belum belum apalagi lagi sekarang sebenarnya sudah ada pekerjaan ya sudah bisa nabung Mas ya dari kerja di DKPP terus juga di bakul es krim itu gitu Mas kalau bakul es krim itu kan sering masuk ke lokasi-lokasi trans kan Mas iya sering kemana aja tuh masuk ditembus biasanya Mas kalau ke nyebrang penggilingan itu SP4 SP3 SP5 SP5 SP6 kalau SP8 SP8 9 SP7 SP2 SP10 salang getok cukup luas juga ya jangkauannya Mas Mas bro ini ya lumayan oke sekarang kita mau lihat-lihat dulu kebunnya Asian Survivor nih boleh ya iya ini pondok yang kita minta kan oleh warga untuk kita untuk dikelola nah ini sebagai survivor dibuat gulutan seperti ini gimana kalau menurut Mas bro nih lahan ini bagus ini buat bercocok tanamnya Mas bercocok tanam ya Iya kita mulai jalan-jalan turun ya lihat-lihat kondisinya ya Hai jadi Mas bro Mas Petruk mungkin ada yang masih bertanya juga kemana Mas Bejo kok Mas Bejo di Mas Petruk gantiin Mas Bejo jadi enggak ada istilah gantiin sebenarnya kebetulan Mas Bejo nya lagi sedang ada urusan penting bersama keluarga pulang kampung istrinya ya jalan-jalan jadi Mas Petruk menemani kita kali ini kalau menurut Mas Petruk ini tanah ini sama seperti di Jawa kah atau gimana Hai beda ya beda ya mungkin ada di Jawa sebagian tanah yang tanah tegalan gitu ya Hai gembur ini kalau ano apa itu udah kecacah ya udah dicacah ya cocok loh untuk tanam kacang gitu ya jadi warga trans yang kemudian menetap disini memang kita nanti usahakan juga dapat pupuk ya tapi memang kita belum sempat belikan karena kita fokus untuk anaknya dulu mendapatkan fasilitas mendapatkan uang sekolah supaya bisa nyaman belajarnya semoga rajin belajarnya lah ya Nah apa namanya Hai ini kacang tanah sudah ditanam dan sudah mulai tumbuh ya Mas bro ya ya cuman kayaknya belum ditanam semuanya ini belum begini ya Hai ya memang posisinya tanah kita memang tidak terlalu besar tapi eh bisalah untuk kita kelola ini sampai belakang sampai ke belakang boleh kita lihat ke belakang Mas bro sampai hutan itu ada ulo Mas bro itu ular yang bikin viral tuh Mas ini Mas Petruk mau ambil ularnya gara-gara ular ini dapat penonton banyak itu Mas penontonnya sampai 400 ribu kemarin Coba bawa ke sini Mas ular peleng ini uling namanya ya mas Petruk berani pegang ular uling awas kepalanya Mas kena jedet gitu marah istrinya nanti nah sobat survivor kalau ular sebesar ini gimana Mas kalau ini udah gak ada kayaknya yang sampai sebesar ini ya Mas ya kalau peleng belum pernah di enggak ada ya kalau ular uling sebesar ini gak ada ya kalau sawah ada mungkin luar sawah segini adalah ya ada ya hehehe ada giginya juga ya ada giginya juga hehehe oke ini Mas Petruk ini penasaran sama ular ulingnya tapi kalau dari warna udah mirip ya mirip kemarin saya sempat anway beraninya pak kasihan pegang ular besar ternyata ternyata ban ya gara-gara ini dislike-nya hampir sama dengan like-nya nih katanya ditipu gitu tapi pada dasarnya kan kita memang sudah bilang hanya sekedar hiburan gitu jadi ini ular ularan sebenarnya untuk nakutin monyet gitu ya sampe yang bikin ini bukan saya minta orang bikin bayar gitu ya kita apa minta orang bikin tapi kita bayar gitu tapi kalau sekilas mirip ular beneran ya mirip mirip ular beneran atau seorang pada takut ya oke jadi memang sekali lagi lahan pinjam pakai itu sebenarnya banyak kesempatan buat anda jadi dimulai dari pinjam pakai lahan sebenarnya kemudian bisa punya lahan sendiri gitu cuman hanya orang-orang tekun yang bisa melewati semuanya itu apakah pernah berhasil seperti itu banyak juga gitu ada warga yang kita liput kemarin namanya Bapak Sherly beliau sebenarnya tidak punya lahan pada awalnya datang ke ke Kalimantan Kalimantan namun karena keuletannya meminjam pakai lahan untuk berkebun hingga akhirnya punya lahan yang cukup luas begitu nah Asian Survivor juga punya ini mas bro mas apa namanya mas Petro mas Petro boleh dibuka mas Petro lihat itu ini apa tahun gak bukan bukanya aman pokoknya saya gak mungkin mau menyakiti mas Petro nah ini namanya kelanceng mas Petro nah itu dalam tuh kalau sudah sore gini dia udah tenang dia sudah ada telurnya dalam tuh sudah agak tenang dia kalau sore sebenarnya karena sudah pada berkumpul kita tutup lagi biar gak stress itu namanya lanceng kalau di Jawa gak ada lanceng ada dia ada yang membudidayakan juga ada juga yang membudidayakan oh gitu jadi itu bagus kereta pelihara untuk keseimbangan alam mas Petro jadi membantu penyerbukan jadi diam-diam begini saya punya peliharaan sampai ribuan ekor dalam situ dapat dimana nih kemarin mas jadi dari batang yang dibawahnya itu jadi saya gak ganggu lagi saya langsung pasang stop di bawahnya gue banyak mas bro di bukanya mas bro aman aja aman aja enggak gigit enggak gigit ya nah ada kolamnya juga sih cuman memang belum terawat karena belum setiap hari tinggal di sobat survivor ini kolamnya yang kita minta juga ada warga trans yang kemarin kita minta untuk buatkan nah ini kolamnya nih sudah ada ano ikannya sudah ada ikannya di bawah tapi kayaknya ikannya wes wes mate harus jatuh mas bro anunya aman ya kebelakang juga itu ada toiletnya itu cuman toiletnya itu langsung menyatu dengan alam mas bro oh iya ya langsung menyatu dengan alam toiletnya itu nah sudah di belakang juga sudah ada ditanami sama apa namanya ditanami kangkung mas bro mas petro aku mau tanya-tanya sama mas petro ini nah sobat survivor ini toiletnya nih toilet yang langsung menyatu dengan alam nih tuh jadi untuk menandakan ada orang atau enggak ini kepala orang cuman disini kepala orang yang kelihatan disini jadi kalau sudah tahu ada orang ya udah gak usah kesini jadi angle-nya tidak memperlihatkan tubuh karena kita begini karena ya untuk sementara sih nanti pasti ada tutupnya semuanya ini ada sepitengnya toiletnya ya sobat survivor sudah ditanami kacang juga tapi masih terbatas juga ada bibit anunya singkong apa lebih jalarnya di belakang juga sudah ada apa namanya kelapa yang kita tanam kita ambil bibitnya dari SP1 kemarin memang masih terbatas sih mas bro cuman dengan begini setidaknya ada harapan untuk bercocok tanam khususnya juga ada saudara kita yang ada di SP2 sana yang memang rindu sekali berkebun di lahan yang kering tapi pisangnya berbuah nah ini bukan pisang ini pisang hutan nih bro bukan dimakan nih orang menyebutnya dengan pisang monyet buah sudah banyak kalau di baratan kan banyak pisang liar begini kan yang di sepanjang jalan sepanjang jalan itu bukan pisang yang beneran itu nah ini untuk air toiletnya sih tidak untuk dikonsumsi ya tidak untuk dikonsumsi nah ini jambu bunga jambu mawar sih namanya nih jambu jambu mawar jambu air juga jambu mawar namanya ya sejenis jambu air lah pokoknya memang masih terbatas tapi perlahan-lahan nanti ada pelihara bebek di sini pelihara ayam dengan sistem free range terus tanaman-tanaman yang lain dan semoga sobat survivor di luar sana juga terinspirasi walaupun lahan kecil kalau memang tidak bisa dikelola sendiri juga bisa dipinjamkan gitu ya pada warga yang ingin atau rindu berkebun ya gitu ya lumayan luas ini mas lumayan luas ya tapi kalau mau pinjam pakai juga masih ada gitu misalnya apa sampai ke sana nih ya mas iya jadi kalau senang juga lahannya dikelola yang penting jangan diklaim gitu kan maksudnya lahan orang kan jadi ditanamnya dibersihkan kan pasti orangnya senang gitu iya malah senang lah orangnya malah senang kita juga ada hasil yang punya lahan juga bersih lahannya gitu kan mas bro ya pondok kita ini memang kita bounce secara bertahap dari lahan yang kita dari duit yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit bisa punya lahan sendiri mas bro mungkin ke depan nanti Asian Survivor nanti punya rumah disini nanti bangun rumah disini tapi mungkin bukan tahun ini atau tahun depan kita masih terus berusaha gimana mas bro apa yang jadi mimpinya mas Petruk ke depan ini mimpinya ya apa ya apa ya punya lahan yang ada lahan lahannya bisa ditumbuhi tanaman gitu ya bisa kegarap lah bisa ditanami tapi mas Petruk sudah mulai ada ini kan ya apa namanya tabungan ya setidaknya sedikit demi sedikit ya ya sedikit sedikit kalau sering-sering pulang kampung ya gak ada tabungan mas bro jarang lah ya pulang kampung gitu ya apalagi di masa susah seperti ini mungkin agak susah untuk menabung sebenarnya mas bro ya iya kita doakan mas Petruk ini bisa sukses juga Youtube-nya apa namanya Youtube-nya mas Petruk Petruk Kaltara Petruk Kaltara nanti kita akan sertakan link-nya supaya mas Petruk ini juga bisa dikenal oleh banyak orang juga jadi profesinya sebagai bakul es krim bakul es krim dan juga bentuknya bakul atau bakul 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 ya bakul es krim dan juga satunya lagi juga bekerja di DKPP gitu ya jadi bertugas untuk memastikan kota Tanjung Selor ini selalu bersih dan rapi ya mas sebelumnya iya oke di di Magetan dulu kembun juga gak sih jarang di rumah ya mas oh di rumah aja ya masnya memang apa jiwanya jiwanya pedagang gitu ya pedagang baru-baru aja juga oh gitu kerja bangunan dulunya oh kerja bangunan dulunya dari lulus SMP belum lama inilah Anoba berhenti kerja bangunan berhenti meroyak oh gitu baik-baik-baik kalau begitu oke sobat survivor demikian video kita bila anda ingin berkunjung kesini tunggu setelah ada bunga-bunga dan bunga-bunga matahari tumbuh disini dan kita juga akan beli apa namanya buah pohon jambu jadi ibu dari Jerman ibu tuti juga memesan supaya kita lahan ini kita tanamin buah jambu semoga suatu saat nanti ibu tuti ibu tuti bisa jalan-jalan kesini juga katanya dan bisa menikmati buah jambu dari yang kita tanam sesuai pesanan dari ibu tuti dan tentunya pesan dari kita untuk ibu tuti juga jaga kesehatan buat om Frans yang disana juga jaga kesehatan supaya selalu kuat dan ada waktu untuk jalan-jalan ke Indonesia khususnya di Tanjung Selor bertemu dengan Mas Petruk kalau singganteng dewe itu bagiannya Mas Benjo kalau kira-kira tagline-nya Mas Bro nya apa ya belum dapat ya singgale dewe oh jangan jangan nanti kita carikan tagline khusus untuk Mas Petruk ya nanti dikasih cari kumpulan lagi ya punakawan itu ya selamat Petruk nanti kita cari siapa lagi Bagong Bagong Semar Gareng Gareng baru dapat Mas Petruk disini oke jangan lupa like komen subscribe Petruk Kaltara selamat menikmati